Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua ini testimoni pupuk jakabah yang kita buat bionuklir teman-teman Alhamdulillah pada tanaman benar-benar berumur panjang ini tanaman timun Mira F1 yang hari ini usianya 92 HST nah teman-teman karena ini sudah terbukir memperpanjang usia tanaman maka admin bagikan ke teman-teman semua siapa tahu teman-teman belum punya pupuknya yaitu jakabah yang bisa memperpanjang usia tanaman nah mungkin saja disini ada penonton baru seperti ini jamur jakabah di atasnya ada warna putih dan orange sementara di bawahnya seperti ini teman-teman nah inilah jamur jakabah nah ini yang kita gunakan adalah airnya jamurnya juga boleh tapi admin sarankan gunakan airnya saja karena jamurnya bisa diperbanyak dengan ditambah air cucian beras baru atau air kelapa teman-teman ya kalau membuat dari awal ini modalnya air cucian beras dan akar putri malu akar serai atau akar bambu kalau sudah seperti ini tinggal ditambah bahan organik ditambah air cucian beras atau air kelapa oke teman-teman untuk cara pembuatan jakabah ataupun cara memperbanyak jakabah kita saksikan video berikut ini kali ini kita akan memperbanyak jakabah dengan modal rumput seperti ini berumputan dan juga kita akan memanfaatkan ini ini di talas teman-teman ya nah seperti ini ini sebagai tambahan karbohidratnya teman-teman nah karbohidratnya kita juga tambahkan dengan air kelapa teman-teman nah ini merupakan cara paling mudah membuat pupuk teman-teman nah seperti ini kita siapkan dedaunan seperti ini kemudian kita tambahkan dengan bahan-bahan seadanya seperti ini teman-teman nah ini kita menggunakan tambahan kumbi talas bisa juga menggunakan yang lainnya ya seperti kubi jalar ya itu juga bisa bahkan biji dari nangka ya biji nangka bisa juga digunakan untuk membuat pupuk seperti ini nah ini kalau di pokok pertanian untuk bahan yang seperti ini ini kandungannya pospat dan nitrogen ya nitrogen dari dedaunan pospat dari kumbi-umbian seperti ini teman-teman tapi tentu ada juga kaliumnya teman-teman nah teman-teman setelah kita masukkan dedaunan dan kemudian kita tambahkan dengan air kelapa atau air kecian beras teman-teman ya nah seperti ini cara paling mudah memperbanyak ya kabak teman-teman ya tau seperti apa jakabak nah seperti ini jakabak teman-teman ya nah untuk di bagian permukaan seperti ini untuk di bagian bawah di akarnya seperti ini teman-teman nah kalau kita mau memperbanyak jakabak ini kita tinggal remas aja dan ditaruh di bagian permukaan dari bahan-bahan yang kita siapkan teman-teman ya nah kemudian kita taburkan jakabaknya ini di bagian permukaan bahan yang kita buat ini nah untuk airnya ini tidak sulit ya kita bisa menggunakan air kelapa atau air cucian beras atau hanya air kolam juga boleh teman-teman ya kalau sudah ada karbohidrat seperti umbi-umbian seperti ini teman-teman ya nah tahap selanjutnya kita tinggal tutup menggunakan kain teman-teman ya nah seperti ini ditutup menggunakan kain ini supaya udara tetap bisa masuk teman-teman ya karena jamur jakabak masih membutuhkan udara teman-teman ya oke teman-teman seperti ini cara mudah memperbanyak jakabak hanya modal dedaunan dan umbi-umbian saja plus air kelapa atau air cucian beras ini fermentasi selama 15 hari kalau memperbanyak kalau kita pengen bagus jakabaknya fermentasi selama 1 bulan untuk dosisnya gunakan 200 ml per 10 liter air tapi kalau sudah berbuah bisa juga menggunakan setengah gayung karena admin juga sering aplikasi setengah gayung ini per 10 liter air tetap aman tidak overdosis kalau sudah berbuah teman-teman ya oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan cara memperbanyak jakabak dan nanti setelah 15 hari jakabaknya akan bertambah banyak seperti ini teman-teman nah air jakabaknya ini sekarang kita akan manfaatkan untuk membuat bionuklir nah untuk membuat bionuklir kali ini kita modalnya cuma 5.000 rupiah saja yaitu SP36 1 kilo setengah SP36 kan 150 teman-teman ya kalau sekiranya berarti 3.000 ini sekiranya setengah berarti 4.500 ini benar-benar murah modal 5.000 jadi pupuk 5 liter yuk kita saksikan cara pembuatannya gunakan jirigen 5 liter teman-teman untuk pembuatan bionuklir kali ini untuk bahannya ini SP36 1 kilo setengah air jakabak dan PSB sebagai J-PT teman-teman ya nah teman-teman langsung saja ke tutorialnya kita membuat bionuklir modal 5.000 saja teman-teman ya kandungannya tinggi pospat dan nitrogen sedikit teman-teman kurang lebih seperti ultradap kurang lebih teman-teman ya oke teman-teman kita masukkan SP36 1.5 kg kesini kemudian admin akan masukkan air jakabak air jakabak kita akan masukkan 1 gayung teman-teman nah teman-teman kenapa sih hari ini kita tidak pakai J-PT karena air jakabak ini sebetulnya sudah mengandung J-PT teman-teman ya jadi gak usah bingung gak usah ragu J-PT ada pada air jakabak dan juga J-PT ada pada PSB karena PSB ini kita buat juga dari air jakabak dan juga micin dan telur teman-teman ya lalu kita jemur nah sekarang ini PSB nya 1 liter kita masukkan ke sini teman-teman sudah merah pekat ya PSB nya mantap teman-teman nah ini PSB 1 liter kita masukkan nah teman-teman selanjutnya kita masukkan air kelapa atau air cucian beras teman-teman nah kalau misalkan teman-teman mau ditambah gula boleh tidak ditambah gula juga tidak masalah karena pada air kelapa sudah ada bulanya teman-teman ya ini sangat mudah dan sangat simple sekali teman-teman moda 5000 saja kita punya ultra adapt teman-teman nah teman-teman ini kita fermentasi selama 15 hari teman-teman ya di sini tapi fermentasinya jangan un-aerob ya aerob saja ininya dikendorkan saja seperti ini ini fermentasi selama 15 hari untuk dosisnya 1 gelas per tanki 16 liter atau 15 liter kalau untuk kocor 1 gelas juga tapi per 10 liter air oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan seperti ini cara kultur Jakaba dari 0 sampai menjadi pupuk bionuklir seperti ini moda 5000 jadi pupuk 5 liter super mantap nah mudahnya lagi ini kita tinggal tambah air kelapa saja jadi di sini nanti akan tumbuh Jakaba baru lagi nah seperti ini teman-teman nah untuk yang ini juga ini bisa kita tambahkan air Jakaba ke sini teman-teman seperti ini nah ini baik ditambah micin ataupun tidak ini nanti setelah warna merah karena di sini sudah ada bekas bakteri PSB secara otomatis walaupun tidak ditambah telur ataupun micin teman-teman ya asal sudah ada bakterinya ditambah air Jakaba maka ini akan jadi PSB ini kita tinggal jumur lagi kalau pengen bagus 1 bulan dosisnya sama seperti tadi 1 gelas per 16 liter air untuk dispray dan kalau untuk dikocor 1 gelas per 10 liter air nah sekarang untuk yang ini kita tambah lagi dengan air kelapa teman-teman atau air cucian beras teman-teman ya nah sangat simpel sekali membuat pupuk ya tidak harus biaya mahal oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini bermanfaat adwin akhiri wabillahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati